Halo selamat sehat, jumpa lagi dengan saya, Dr. Adyasi Asmi. Memiliki tubuh yang ideal adalah hidangan dari semua orang. Tidak hanya pada wanita, tapi juga pada pria. Namun, peningkat diperhatikan, banyak orang yang melakukan diet dengan cara yang salah. Kemudian itu, akan saya jelaskan beberapa diet aneh yang sering terjadi pada masyarakat kita. Yang pertama adalah diet bulan kapas. Ide dibalik bulan ini adalah untuk menekan rasa lapar selama mungkin, tapi bulan kapas. Masyarakat itu tidak hanya terbuat dari kapas saja, tetapi dapat juga terbuat dari bahan-bahan kimia. Kepala itu dapat mengambat atau bermanfaat buruk bagi saluran cernak kita, dan akhirnya dapat berdampak buruk juga bagi kesehatan kita. Yang kedua, diet tidak makan karbun hidrat. Masyarakat secara umum mengalami bahwa sumber karbun hidrat kita adalah nasi. Namun, penting diketahui bahwa sumber karbun hidrat lain tidak hanya pada nasi, tapi terdapat juga pada kentang, ubi, maupun jabu. Dan tubuh kita tetap memerlukan asupan karbun hidrat. Yang penting pada diet kita adalah asupan kalorinya. Jadi, apapun yang kita makan, selalu kita perhatikan dan kita batasi kalorinya. Dan yang dianjurkan adalah batasi konsumsi karbun hidrat. Janganlah untuk tidak mengonsumsi karbun hidrat sama sekali. Yang ketiga adalah sleeping beauty diet. Tujuan dari diet ini adalah intinya supaya orang tertidur dan tidak mengonsumsi makanan apapun, baik itu di pagi, siang, maupun malam. Tetapi, dapak burungnya tentu saja tidak ada asupan nutrisi maupun kisi yang masuk ke dalam tubuh kita sama sekali. Kemudian terakhir, hanya mengonsumsi air putih saja. Jika kita hanya mengonsumsi air putih sepanjang hari, maka asupan kalori maupun nutrisi pada tubuh kita tentu saja tidak sebilang. Sehingga proses metabolisme dalam tubuh akan burung, dan kita tidak dapat kreatifitas dengan baik untuk sebuah. Jadi, teman-teman, untuk tips diet yang benar, antara lain, yang pertama adalah balance kalori. Jadi, asupan kalori kita harus seimbang dengan kalori yang dituarkan. Yang kedua, tambahlah sayur dan buah pada sarapan Anda. Sayur dan buah ini untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh kita, dan dapat membantu memperlancar proses pencerangan kita. Untuk yang ketiga, perbanyaklah konsumsi vitamin C dan antioksida, yang dapat bermanfaat untuk membantu menurunkan berat badan, dan membantu menurunkan kater kolesterol dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, minumlah air minimal 2 liter dalam sehari. Oke, teman-teman, sekian untuk video pada kali ini. Semoga video tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Untuk selanjutnya, jangan lupa tetap klik tombol subscribe, like, dan share video kami ke teman-teman Anda. Terima kasih.